Jadi dari sini kemudian saya melihat, oh ternyata Soekarno itu seorang yang tidak main hakim, seorang yang tidak rakus kekuasaan, atau kemudian yang tidak mau menjadi presiden seumur hidup, karena dia punya landasan kesatuan. Dan kesatuan itu didasari oleh dua keutamaan etis. Yang pertama adalah perjuangan, dan yang kedua itu adalah keberanian. Perjuangan, Soekarno muda selalu berjuang melawan penjajah kolonial. Di mana-mana dia tampil, teriak. Begitu diancam mau dibunuh, dia tetap teriak. Dilemparkan ke penjara, dia siap. Dia asingkan sampai ND, sampai Nusantara Tenggara Timur, dia siap. Dan di sana dia mengenal Islam lebih dalam lagi. Lalu yang berikut, Soekarno adalah seorang yang sangat berani. Begitu dia ditantang, bukannya dia cuut nyalinya, tetapi semakin dia ditantang, semakin dia berani. Dan itu menjadi satu nilai yang sebenarnya saya lihat dalam tuhu PDIP, bahwa PDIP ketika berhadapan dengan situasi yang menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di sana. Atau ketika memperjuangkan kebaikan dan kepentingan rakyat, maka PDIP sebagai sebuah partai yang demokratis, dia selalu tampil lebih pertama dan tampil di depannya.